Wah AF gak kebaikan Karat tuh bang Wah Oke gila keren banget Bisa kayak gini Tuh kayak gitu Waduh Waduh Yo guys Balik lagi sama saya Kadafi Di game Free Fire Battlelone lagi Nah jadi video kali ini ya Aku bakalan share ke kalian Sensitivitas dan set Andro auto headshot Untuk DPI yang sedeng guys Lumayan tinggi tapi gak tinggi-tinggi Banget tapi dijamin temen-temen Tarik dikit auto headshot ya Ini perangnya dibawah lo Tumben Pada turun sini kah sekarang Yuk kita langsung coba aja ya Eh Oh ini Salah 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 Nah kan enak Cah langsung Mat kita dulu bang Kayaknya dibawah ada deh Hah tuh baru bilang Langsung nongol aja bang Nah Seperti yang kalian lihat tuh Barusan layarnya muncul Dan aku kasih tau langsung aja ya DPI yang aku gunakan Ada musuh lagi DPI 600 ya guys ya 600 Yuk kita langsung ambil face ini Terus kita cariin musuh lagi ya Eh di dalam Eh ada lagi ding Aman Eh Wah AFK kebang Kill Zaman sekarang AFK aja dah Oh enggak Wah ini gak AFK temen-temen Orang dia tajir banget tuh Kayaknya lagi buka atas Hmm di lag pula Mantap ya Gisya Eh Ngapain deh Jangan kabur 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 Guset Kalau dia jago ngerah sih Tuh kan Pecah Yuk kita coba Sekarat tuh bang Sekarat itu Eh Lah ngeblink ngeblink Nah matikan deh Banyak adik-adik yang suka ngeblink ngeblink guys Aku mau nanya deh ke kalian Kalian Kalau main free fire itu Pakai provider apa guys Pakai kartu apa ya Kalau aku kan pakai XL gitu Ada perang lagi HP ku patah-patah ya dari tadi ya Aku langsung ambil atas aja deh Kita bokongin ya Oh ini Wah Oke gila keren banget gua Keren banget aku guys Langsung Ini guys ya Transfer aim Dari bawah ke atas Ini ngomong-ngomong masih ada musuh gak sih Glowol itu guys Harusnya sih gak ada ya Oke gak ada Jadi sensitivitas kali ini Utamakan buat yang pakai SMG Nge-drug shoot huruf J Tapi kalau shotgun Itu bawah atas Itu mobil ngapa dah Pecah balik lobby Sodan boleh Bisa ini pepeng shoot Jadi ini all roll guys ya Buat support Buat rusher Buat all weapon Semua senjata auto headshot teman-teman Syaratnya apa? Drug shoot Aku selalu ngingetin ke kalian ya Yang paling penting itu adalah Sensitivitas DPI Dan juga Cara nge-drug shoot Walah patah-patah lagi dong Jadi yang bikin Headshot Kuncinya tiga itu Tuan-tuan Wih ada musuh lagi loh Apa dia? Dia ngambil air drop Kayak punya dosa guys Astagfirullahaladzim Patah-patah cu Patah-patah HPku Ingat ya Jadi shape android itu Cuman biar HP kalian tuh Makin gampang Buat mainnya Makin licin Makin frame per secondnya Makin mantap Bisa kayak gini Gak mati dong Gak mati cu Aduh Ngapa kau dek De buset Balik lobby kan Itu dia guys Fungsinya Set android Sekali lagi Itu buat mempermudah Gameplay kalian Kayak Laju penyegaran Itu biarin HP kalian Semakin smooth Terus kayak Skala animasi Skala jendela Itu biarin Kalau kalian lagi ada Depan-depan sama musuh Yang musuhnya Device-nya lebih bagus Dari kalian Kalian bisa menyaingi Nah kita coba Majuin lagi ya Nah kalau ukuran Tombol tembak Ngaruh gak bang Kalau menurut aku sih Ngaruh guys ya Ini musuhnya dimana sih Oh di kiri Oh dia di kiri guys Stepnya kedengeran Ngaruhnya tuh gini nih Kalau mau ngedrug shoot Bawa atas gini nih Tuh Kayak gitu Bedeh Langsung merah semua cu Itu bakalan ngaruh Posisinya Aku bikin agak ke bawah Biarin ngedrug shootnya Lebih gampang Dan ancang-ancangnya Lebih panjang Ukuran ngaruh gak bang Ngaruh lah Kalau kekecilan Susah mencetnya Kalau kegedean Kepencet-pencet Ngaruh Ngaruh gak bang Buat headshot Kalau katanya Kels Gemi Waduh Keno dia Kalau kata Kels gaming Dulu aku nanya Kata pro player Pepeng shoot Zaman dahulu Kalau tombol tembaknya Kegedean Itu aimnya goyang Nih hidup lagi cu Aku sambil jelasin ya Kita main jarak aja deh Nah kalau kalian Buat Pepeng shoot Itu lebih optimal Tombol tembak tuh Jangan gede-gede 40-55 lah Bisa kayak gini nih Tuh Nah Mongol dikit Langsung hilang loh Eh ngomong-ngomong Sakit zonanya guys Aku terlalu banyak Ngejelasin ya Mungkin aku bikin Tutorial aja nanti Kenapa aku bahas ini Karena di tiktok Itu banyak yang ribut ya Banyak drama Tapi jujur aja seru guys Lihat drama tiktok ya Nih ngomong-ngomong Sakit zonanya guys Aku main kitan dulu deh Sakit cu Lama-lama cu Eh perang dia Udah lah Fokusnya kill aja Gak usah ngebahas Yang gak jelas Tinggal satu Musuhnya ya Naik ke atas Boleh Kita ras Alah tekan lah Biarkan headshot Nah Headshot Kill 11 Headshot 10 ini Yang gak headshot Cuman yang di akhir doang Berani apaan aku guys Kalian bisa langsung liat Cek ya Tadi aku sempet bikin konten Pemanasan dulu Tapi belum buyah Baru ini buyahnya nih Coba liat nih Kayaknya kill 10 Kill 11 Headshot 10 nih Tuh kan Kill 11 Headshotnya 10 ya Damagenya 3095 Oke Saya Kadef undur diri See you next time And see you next video Bye bye Nah untuk set Android Dan sensitifitasnya Kalian bisa langsung cobain nih Set Android selengkapnya Ada di deskripsi Serta penjelasannya Utamakan drag shootnya Huruf J Dan V Bang drag noxa Bisa gak? Bisa Bawah atas Membentuk huruf N Bisa Nah Untuk DPI nya Jangan diubah ya 600 aja Udah paling bagus Ini buatan aku sendiri Soalnya Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Oh iya Ukuran tombol tembak 44 bagus 52 bagus 58 bagus Silahkan kalian pilih Bye bye Sub indo by broth3rmax